Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd Kita lanjutkan untuk pembahasan Idram Kita sudah jelaskan bahwasannya Idram terjadi karena ada dua huruf yang sama Kemudian alasan kedua adalah huruf itu sejenis Disebut dengan Idram Mutajanisen Idramul Mutajanisen Diidramkan karena dua huruf itu sejenis Apa maksud sejenis? Yaitu sama-sama satu tempat keluar Walaupun berbeda sifatnya Yang penting sama-sama satu tempat keluar Dan ini dibagi menjadi tiga macam Pertama adalah Bak dengan Mim Bak dengan Mim Ini sama-sama tempat keluarnya sama Itu dua bibir Kemudian del, ta, to Atau dibalik ta, da, to Ta, del, dan to Ini sama-sama tempat keluarnya Yaitu ujung lidah Kemudian bagian yang ketiga adalah Ba, ta, da, dan to Tiga Ini sejenis Bak adalah sejenis dengan Mim Artinya Satu tempat keluar Sama-sama tempat keluarnya sama Yaitu dua bibir Tel, ta, to Itu sejenis Karena sama-sama Satu tempat keluar Yaitu ujung lidah Tel, ta, to Dan juga Fa, da, zo Itu juga sama-sama Tempat keluarnya Yaitu ujung lidah Apabila ada Bak Bertemu dengan Mim Maka Dimasukkan Ya Contohnya Di dalam Al-Quran Cuma satu Di dalam Al-Quran Cuma satu Yaitu di surah Hud Allah berfirman Irkam ma'ana Ya Allah berfirman Mengisahkan tentang Perkataan Nabi Nuh Kepada Anaknya Irkam Irkam ma'ana Jadi disini ada Bak Bertemu dengan Mim Ya Maka Huruf pertama Dimasukkan Huruf kedua Caranya adalah Sukunya Dihilangkan Kemudian huruf kedua Ditashdid Ya kan Jadinya Seakan-akan Huruf pertama hilang Maka Bacaannya Irkam Ma'ana Irkam Ma'ana Ini kalau huruf pertama Hilang Sama sekali Tidak kelihatan Itulah disebut dengan Idgom Kamil Atau Idgom Dengan Sempurna Maka bacaannya Irkam Ma'ana Kalau dia membaca Irkab Ma'ana Irkab Ma'ana Ini salah Yang betul Baknya harus Dimasukkan ke dalam Mim Yaitu Bacaannya Bacaannya Irkam Ma'ana Irkam Ma'ana Nah itu Bak bertemu dengan Mim Ini disebut dengan Idgom Mutajah Nisen Sama-sama Dari Dua bibir Satu jenis Kemudian yang bagian kedua Contohnya adalah Dal Tato Atau Ta Dal To Ini apabila Bertemu Saling bertemu Maka harus Diedgomkan Harus Diedgomkan Contoh Misalkan Dal Bertemu dengan Ta Dal bertemu dengan Ta Ini sih Dal Bertemu Ta Maka ini Wajib Diedgomkan Huruf pertama Dal ini Wajib Diedgomkan Keta Dimasukkan Keta Maka caranya Adalah Sukunya Dihilangkan Kemudian Tanya Ditasdid Dal Seakan-akan Hilang Kot 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 Tabayyana Kot Tabayyana Jadi bukan Kot Tabayyana Tapi Kot Tabayyana Kot Tabayyana Begitu Nah Nah ini Idgom Mutajanisen Sama-sama Ujung lidah Ya Sama-sama Makhrojnya Beda sifat Kemudian Contoh lagi Tak bertemu Dengan Dal Ini ada Tak bertemu Dengan Dal Tak bertemu Dengan Dal Contoh Dalam Al-Quran Dalam Ayat As Qolad Da'aw Allah Jadi Tak Dimasukkan Kedal Huruf pertama Yang ini Tak Dimasukkan Kedal Caranya Adalah Sukunya Dihilangkan Kemudian Huruf yang kedua Ditasjid Nah Sehingga Seakan-akan Taknya Hilang Maka Bacanya As Qolad Da'aw Allah Ini namanya Idgom Kamil Idgom Secara Penuh Secara Sempurna As Qolad Da'aw Allah Idgom Secara Sempurna Sehingga Seakan-akan Taknya Tidak ada Sama Sekali As Qolad Da'aw Allah Kemudian Masih kelompok ini Tata To Sekarang Apabila To Yang Di depan To To Bertemu Dengan Ta Ahat Ahat Basata Basata Saja Basata Para pemirsa Ini ada To Bertemu Dengan Ta To Bertemu Ta Ini Idgom Mutajanisen Ya Maka Ini wajib Dimasukkan Kesini Tapi Ini Idgomnya Cuman Idgom Nakis Atau Idgom Tidak Sempurna Idgom Kurang Sehingga To Masih Kelihatan Masih Tidak Hilang Secara Sempurna Bacanya Begini Basata 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 Ini To Basata 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 Itu To Sifatnya Menempel Ini Tidak Bisa Dilihat Tapi Sebenarnya Yang terjadi Di dalam Mulut Adalah Lidah Itu Nempel Ke Langit Langit Basata Itu Adalah Sifat Idgom Dari Idgom Dari To Basata 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 Kalau Kalau Diedgomkan Secara Sempurna Ini Begini Toknya Hilang Basata Basata Itu Idgom Secara Sempurna Tapi Ini Bukan Ini Ini Salah Kalau Dimasukkan Secara Sempurna Salah Yang Betul Adalah Dimasukkan Tidak Sempurna Toknya Masih Basata Sehingga Tulisannya Tetap Basata Tapi Kalau Diedharkan Juga Salah Basata Basata Ada Pantulan Toknya Itu Salah Nah Memang Ini Diedgomkan Tidak Sempurna Tapi Juga Diedharkan Nah Disebut Dengan Idgom Nakis Idgom Tidak Sempurna Dimasukkan Tapi Tidak Sempurna Basata Basata Sifat Idgok Nyatok Masih Ada Yaitu Dengan Cara Menempelkan Lidah Ke Langit Langit Ditempelkan Basata Sedangkan Kalau Basata Basata Itu Tidak Ada Sifat Idgok Tidak Ada Sifat Idgok Karena Ta Itu Adalah Invitah Dia Antara Lidah Dengan Langit Langit Tidak Bertemu Tidak Tidak Ditempelkan Ke Langit Langit Sedangkan To Itu Lidahnya Ditempelkan Ke Langit Langit Basalt Itu Nempel Ke Langit Langit Atas Basalta Nah Itu Pengucapan Yang Benar Jadi Basalta Begitu Juga Ahal Tu Ada To Bertemu Ta Ini Diedgok Setidak Sempurna Kenapa Karena Sisa 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 Sifat To Masih Ada Sifat It Bak Sehingga Ini Tidak Bisa Ditutupi Secara Total Masih Kelihatan Ahal Tu Bukan Ahad Tu Yang Langsung Langsung Masuk Kesini Tapi Ini Masih Ada Tapi Dihilangkan Kol-kolahnya Saja Dihilangkan Kol-kolah Bukan Ahal Tu Bukan Ahal Tu Ahal Tu Bukan Kol-kolahnya Hilang Dimasukkan Dengan Cara Menghilangkan Kol-kolah Begitu Juga Basauta Dimasukkan Dengan Cara Menghilangkan Kol-kolahnya Basauta Ahad Tu Nah Itulah Mutajanisan Untuk Delta To Kemudian Yang Terakhir Dari Bagian Mutajanisan Adalah Fa Dha Zho Fa Dha Zho Ini Juga Satu Tempat Keluar Ya Fa Zho Sama-sama Ujung lidah Kalau ini Ujung lidahnya Lebih dekat Kepada Gigi seri Ya Gigi seri Kita Az 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 Itu Lebih pada Gigi Maka Sama-sama Ujung lidah Tapi Ini Lebih pada Gigi seri Di atas Itu Az 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 Nah Jadi ini Sama-sama Tempat keluarnya Sifatnya beda Maka termasuk Idhom Mutajanisen Yang kita ingat Yang penting Sama-sama Tempat keluarnya Yaitu Ujung lidah Contohnya Fa Bertemu dengan Dha Maka wajib Di Idhomkan Contoh Sa Bertemu dengan Dha Sa Bertemu dengan Dha Yal Haz Zalika Yal Haz Zalika Yal Haz Zalika Jadi Sa ini Dizgomkan Ke Dha Caranya Sukun Huruf pertama Sukunnya Dihilangkan Huruf kedua Di Tasjid Maka Fa ini Seakan-akan Hilang Sa ini Fa Seakan-akan Hilang Bacanya Yal Haz Zalika Contoh kedua Adalah Dha Bertemu dengan Zho Zha Sama Zho Contoh Dalam ayat Contoh Dalam ayat Adalah Izzolamtum Izzolamtum Nidhal Bertemu Dengan Zho Maka Ini Wajib Dizgomkan Dimasukkan Maka Caranya Adalah Huruf pertama Sukunnya Dihilangkan Huruf kedua Di Tasjid Izzolamtum 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 Maka Ini Idhgom kamil Maka Zal Seakan-akan Tidak ada Ya maaf Jadi Seperti ini Zalnya Seakan-akan Tidak ada Izzolamtum 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 Langsung masuk Kepada Z Izzolamtum Begitu Itu Idhgom kamil Idhgom yang Secara Sempurna Jadi Di Idhgom Mutajanisan ini Yang tidak Sempurna Adalah Hanya T Bertemu Dengan Tak Sedangkan Yang lainnya Adalah Idhgom secara Sempurna Ya Saya kira itu Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh